Kitab Peratapan, Pasal 2 Tuhan Membinasakan Yerusalem Lihatlah bagaimana Tuhan menempatkan Putri Sion di bawah awan. Ia telah membuangnya, kemuliaan Israel, dari langit ke tanah. Ia lupa bahwa Israel adalah alas kakinya dalam murkanya. Tuhan membinasakan tempat tinggal Putri Yehuda. Ia membinasakannya tanpa belas kasihan. Dalam kemarahannya, ia membinasakan pertahanan Yehuda. Ia menjampakkan kerajaan dan pemerintahnya ke tanah dengan mempermalukannya. Tuhan telah marah dan membinasakan semua kekuatan Israel. Ia menjauhkan tangan kanannya dari Israel. Ia melakukannya ketika musuh datang. Ia membakar seperti nyala api di Yaakub. Ia seperti api yang membakar sekelilingnya. Tuhan membengkokkan panahnya seperti musuh. Ia memegang pedangnya dalam tangan kanannya. Ia membunuh semua orang yang terpandang di Yehuda. Ia membunuhnya seolah-olah mereka musuh. Tuhan mengeluarkan murkahnya. Ia mengeluarkannya atas kemah Sion. Tuhan menjadi seperti seorang musuh. Ia telah menelan Israel. Ia menelan semua istananya. Ia menelan semua pertahanannya. Ia membuat banyak kesedihan dan tangisan atas orang mati pada putri Yehuda. Tuhan mencabut kemahnya sendiri seolah-olah itu sebuah kebun. Ia menghancurkan tempat orang berkumpul menyembahnya. Tuhan membuat orang lupa akan persekutuan khusus dan hari perhentian khusus di Sion. Ia menolak raja dan para imam. Ia telah marah dan menolak mereka. Tuhan menolak misbahnya. Ia meninggalkan tempat kudusnya. Ia membiarkan musuh merubuhkan tembok-tembok daripada istana-istana Yerusalem. Musuh berteriak dengan sukacita dalam baik Tuhan. Mereka membuat teriakan seolah-olah ada hari raya. Tuhan telah berencana membinasakan tembok putri Sion. Ia membuat tenda pada tembok dengan tali sifat. Ia tidak menghentikan dirinya membinasakan. Ia membuat semua tembok berteriak dalam kesedihan. Semuanya sama-sama hancur. Pintu gerbang Yerusalem telah rubuh ke tanah. Ia membinasakan dan menabrak palang pintu gerbang. Raja dan pangeranya ada di bangsa-bangsa yang lain. Tidak ada lagi ajaran bagi mereka. Juga nabi-nabi Yerusalem tidak menerima penglihatan lagi dari Tuhan. Para tua-tua Sion duduk di atas tanah. Mereka duduk di atas tanah dan berdiam diri. Mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka. Mereka memakai pakaian goni. Perempuan muda Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah dalam kesedihan. Mataku bengkak karena air mata dan batinku bingung. Hatiku merasa seperti ditumpahkan ke tanah. Aku merasa hal itu karena kebinasaan umatku. Anak-anak dan bayi-bayi pingsan di tempat umum di kota. Mereka bertanya kepada ibunya. Dimana roti dan anggur. Seakan-akan mereka menumpahkan hidupnya ke pangkuan ibunya. Putri Sion, apa yang dapat kukatakan tentang engkau? Kepada apa engkau dapat kuperbandingkan? Apa yang dapat kukatakan seperti apa engkau? Bagaimana aku dapat menghiburmu, hai Putri Sion? Engkau telah terlalu parah bagi seseorang untuk menyembuhkanmu. Nabi-nabimu telah melihat penglihatan bagimu. Tetapi penglihatannya hanyalah dusta yang tidak berarti. Mereka tidak berbicara melawan dosamu. Mereka tidak berusaha membuat sesuatu lebih baik. Mereka mengatakan pesan kepadamu. Tetapi itu pesan palsu yang membodohimu. Orang-orang yang melintas di jalan bertepuk tangan dan menertawakanmu. Mereka mengejek Yerusalem, menggelengkan kepalanya terhadapnya. Mereka bertanya, Apakah itu kota yang disebut kota yang paling indah dan sukacita dari seluruh bumi? Semua musuhmu menertawakan kamu. Mereka bersiul dan menggertakkan giginya padamu. Mereka berkata, Kami telah menelan mereka. Inilah sesungguhnya hari yang kita harapkan. Akhirnya kita melihat itu terjadi. Tuhan melakukan yang telah direncanakannya. Ia melakukan yang dikatakannya akan dilakukan. Ia melakukan yang diperintahkannya dahulu. Ia membinasakan dan tidak berbelas kasihan. Ia membuat musuhmu bersuka cita karena yang terjadi padamu. Ia membuat musuhmu kuat. Bersuraklah dari segenap hatimu kepada Tuhan. Hai Yerusalem, biarlah air matamu mengalir dari tembokmu. Biarlah air matamu mengalir seperti sungai siang dan malam. Jangan berhenti menangis atau biarkan matamu kering. Bangkitlah dan menangis sepanjang malam. Curahkan hatimu seperti air seolah-olah engkau datang ke hadapan Tuhan. Angkat tanganmu dalam doa kepadanya. Mohon kepadanya membiarkan anak-anakmu yang kelaparan hidup. Mereka merana karena lapar di semua jalan kota. Lihatlah kami ya Tuhan. Apakah ada orang yang engkau perlakukan sedemikian jelek? Apakah pantas perempuan memakan anak yang dilahirkannya? Apakah imam dan nabi harus dibunuh dalam baik Tuhan? Orang yang muda dan yang tua terletak di atas tanah di jalan-jalan kota. Perempuan dan laki-laki yang muda telah dibunuh dengan pedang. Engkau telah membunuh mereka pada hari kemurkaanmu. Engkau telah membunuhnya tanpa belas kasihan. Engkau mengundang pengacau datang kepadaku dari segala penjuru. Engkau mengundang pengacau seperti mengundangnya ke suatu perayaan. Tidak ada yang luput pada hari murka Tuhan. Musuhku membunuh orang yang kubesarkan.